Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Lagi, udah cuci muka, lanjut aku pake toner dari Wardah Ini aku aplikasikannya pake kapas supaya wajah aku bersih maksimal Dengan toner ini juga wajah kita jadi lembab Selanjutnya kita bisa gunakan dulu skincare seperti moisturizer dan juga sunscreen Sesuai dengan kebutuhan kulit masing-masing ya Biarkan sampai meresap skincare-nya Lanjut, aplikasikan primer Ini aku pake Makeover Velvet Mattifying Primer Ini aku gunakan di area yang berminyak Yaitu di area hidung Biarkan beberapa saat, lanjut kita aplikasikan foundation Foundation-nya aku pake dari seri Ayu Tinted Moisturizer Yang natural Ini yang warnanya itu pas ya dengan kulit ujah aku Jadi hasilnya nanti natural dan tidak abu-abu Kita blend-blend aja Ini yang aku gunakan beauty blender-nya seperti biasa Kondisinya itu setengah basah, setengah kering Jadi hasilnya nanti alas bedah kita itu akan lebih halus dan juga lebih natural Dan lebih enak aja gitu dengan kondisi beauty blender yang emel-emel seperti ini Jadi dia tidak menyerap banyak produk Selanjutnya karena di wajah aku masih terlihat ya Noda-noda kehidupan masih samar-samar Jadi aku lanjut pake concealer Ini concealernya pake dari Pixi Dia creamy gitu ya Jadi covernya oke banget Ini aku pake yang shotnya itu sand beige Kita aplikasikan seperti di area bawah mata, area hidung Area dagu yang ada noda-noda hitam bekas cerawatnya Kita blend-blend aja Sampai semuanya bener-bener merata Lanjut aku mau pake blush on dalam Biasanya kan blush on dalam pake produk krim Cuman disini produk krimnya habis Jadi aku mau pake blush powder aja dari Syuvanna Kita ambil yang warna orange Kita aplikasikan pake sponge atau beauty blender yang emel-emel tadi Dengan cara seperti ini blush powder yang kita gunakan hasilnya bener-bener halus Dan seperti pake krim blush Lanjut pake contour dalam Aku contour bagian hidung aja Kalau untuk contour dalam Kita pake produk powder juga Ini dari O2O Kemudian kita blend-blend atau tap-tap lagi Seluruh wajah ini Supaya tidak ada penumpukan produk krim Lanjut kita set pake bedak tabur Aku pake dari Ines yang nomor 09 Ifory Glow Kita mulai set dari area bawah mata dulu Lanjut ke area Cuping gedung Area tea Dan area lainnya Pastikan seluruh permukaan wajah terlumuri dengan bedak tabur ini Kemudian aku pake bedak tue cake Yang warnanya terang dulu Ini dari Revelyn Yang shadenya itu I4E Kita aplikasikan di area yang ingin kita highlight Seperti area bawah mata Kemudian area hidung Dagu Dan dahi Di area yang ingin kita tonjolkan ya Aplikasikan bedak yang terang ini Kita lanjut pake tue cake Yang warnanya itu Sedikit lebih gelap Dibanding dengan warna yang Revelyn tadi Ini pake dari Si makeup yang nomor 02 Nah ini kita aplikasikan di area Seperti area pipi ya Yang belum tadi di aplikasikan tue cake Seperti yang terlihat di video pokoknya Ini bedaknya itu tahan lama Dan rekomen banget Untuk acara-acara spesial Misalkan untuk pendangan Ini tuh covernya oke Dan awet Terus seluruhnya kita ratakan aja Pake brush Supaya membauer satu sama lainnya Dan supaya complexion ini Bener-bener terkunci Tahan lama Aku semprotkan setting spray Dari si makeup Ini aku fokuskan Semprotkan di area Tea ya Karena area tea Adalah area yang Berminyak Nah terus disini Aku pake highlighter dulu Dari Hojo Yang nomor 02 Golden Kita aplikasikan Seperti di area Yang ini kita tonjolkan Area dahi Area hidung Dagu Bibir Kita pake highlighter dulu Supaya nanti Si highlighternya itu Bener-bener terlihat Lebih natural Kemudian Aku aplikasikan kembali Contour powder Dari O2O tadi Dan Kita aplikasikan lagi Di area hidung Nah untuk di area hidung ini Aku juga aplikasikan lagi Shading Yang warnanya itu Lebih gelap Dibanding Dari O2O Yaitu dari Pixie Jadi kita ini aplikasikan Di area Ujung hidung ya Semakin ke atas Semakin Kita Sedikit Aplikasikan Pixie ini Jadi supaya nanti Kelihatan lebih bergradasi Jadi kita Fokuskan di area Ujung hidung Untuk warna yang gelapnya Selanjutnya Kita aplikasikan juga Untuk Shading Pixie ini Seperti di area Dagu ya Kemudian tulang pipi Dan jika membutuhkan Bisa di Kontur area Jida Aku juga Aplikasikan lagi Blush powder Dari Sivana Yang nomor 02 Kita aplikasikan lagi Yang warna Orange Di area Tulang pipi Kita aplikasikannya Tipis-tipis aja ya Karena untuk di video ini Aku ingin Look makeupnya itu Menonjol di area Mata sama area bibir Jadi untuk area lainnya Seperti area pipi Kita aplikasikan Produknya Itu gak usah terlalu Banyak Gak usah terlalu menonjol Tipis-tipis aja Selanjutnya Ke bagian eyeshadow Pertama aku Pakai Kontur dari O2O tadi Ini kita ambil Warna coklat Paling muda Dan warna coklat Tuanya Kita mix Dan kita aplikasikan Keseluruh permukaan Kelopak mata Dan ini aku juga Udah pake Slotip mata Supaya Eyeshadownya itu Bener-bener terbentuk Di area Ujungnya Selanjutnya Pakai Eyeshadow yang warna Coklat tua Ini dari Wardah Kita aplikasikan Dari ujung kelopak mata Dan kita perlahan Bawurkan ke area depan Blend-blend lagi Sampai Halus Ini eyeshadownya terbentuk Dari Wardah Dari Wardah Yang shade Pasionet Selanjutnya Aku aplikasikan Eyeshadow yang warna hitam Pekat dari Inis Nah ini Aku aplikasikannya itu Di area ujung Kelopak mata Kita aplikasikan Membentuk eyeliner Jadi tipis-tipis aja Terus Untuk warna yang shimmernya Ini aku ambil Dari eyeshadow Wardah Aku mix Warna yang abu Sama warna krim Gitu ya Kita aplikasikan Di area dalam Kelopak mata Selanjutnya Kita ke bagian Alis dulu Ini aku lem dulu Alisnya Pakai Lem alis Dari O2O Kita lem Supaya Alisnya itu Tidur Jadi nanti Ketika kita Bingkai Atau bikin alisnya itu Lebih rapi Kelihatannya Kita tinggalkan dulu Lem di alis Biarkan sampai Dia mengering dulu Terus kita Lanjut ke area Bawah mata Aplikasikan Warna eyeshadow Seperti Yang kita aplikasikan Di area kelopak mata Yaitu warna Coklat muda Dan juga Coklat tua Ini aku aplikasikan Nyepul ya Dari ujung Sampai ke depan Dan aku Aplikasikan Kembali Eyeshadow Dari Ines Yang warna hitam Ini aku gunakan Di area waterline Kita aplikasikan Dari ujung Sampai ke depan Ini Dengan kita Mengaplikasikan Warna eyeshadow Gelap Seperti yang hitam Membuat mata kita Terlihat lebih Dalam Atau lebih deep Terus kita ke bagian Eyeliner Pake eyeliner Dari Glamfix Kita akan Pasang Bulu mata palsu Disini aku pake Bulu mata palsunya Itu dua layer Karena untuk Make up hari ini Di bagian mata Lumayan cetar Jadi pake dua layer Bulu mata Bulu mata palsunya Pake dari Merk Rafa Yang nomor 114 Untuk Layer pertama Dan Nomor 118 Untuk layer yang kedua Jadi untuk layer yang kedua Ini Dia lebih panjang Untuk bulu mata Palsunya Dan ini aku melakukan Teknik Jaiet Jadi merapatkan Bulu mata asli Dan juga Bulu mata palsu Jadi Kita aplikasikan Lain bulu mata Di area Bulu mata asli Lalu kita Rapatkan gitu ya Nanti untuk Bulu mata asli Dan bulu mata palsunya Dan area Titanin Jangan lupa Kita Aplikasikan Eyeliner Jadi jangan dibiarkan Kosong Kita hitamkan Dengan eyeliner Pencil Ini aku pake Dari Melinda Terus kita Sengir Bulu mata kita Jadi kita Pekatkan Dengan Eyeliner Dari Glamfix Tadi ya Ini supaya Lebih pekat aja gitu Warnanya Dan ini tuh Untuk membersihkan juga Sisa-sisa lem Yang putih-putih Dari bulu mata Terus kita juga Rapikan kembali Bentuk eyeliner Bagian alis Sudah mengering Kita tap-tap lagi Menggunakan Bedak tabur Supaya dia Kering banget Ngeset Terus aku Bentuk Atau bingkai Alis ini Menggunakan Pensil alis Tarik benang Yang warna Coklat Kita bentuk Sesuai dengan Keinginan Nah Untuk Arsirnya Dari ujung Sampai ke bagian Tengah Aku pakai Eyebrow powder Dari Pink Flash Yang nomor 01 Deep brown Kita arsir Dari ujung Sampai ke tengah aja Nah Terus Supaya warnanya Itu Kita sikat-sikat Menggunakan Sepuli Untuk mengisi bagian Depannya Kita cukup Sikat-sikat aja Menggunakan Sepuli Di Sepuli Kan ada Sisa eyebrow powder Ya Nah jadi Semakin ke depan Dia semakin Samar Untuk warna Coklatnya Terus Supaya lebih Tegas lagi Untuk alis ini Lebih awet Juga Bagian ujung Sampai ketengahnya Aku isi Arsir Dengan Eyeliner Dari Pink Flash Yang warna coklat Dan jangan lupa Kita rapihkan Bentuk alis ini Menggunakan Concealer Kita bisa pakai Concealer Yang teksturnya Itu padat Atau creamy Supaya dia mampu Meng-cover Bulu-bulu alis Daerah yang kita Aplikasikan Concealer Jangan lupa Kita set pakai Bedak tabur Terus aplikasikan Mascara Untuk Bulu mata yang bawah Dan Kita ke bagian Bibir Pertama Aku aplikasikan Lip cream Yang warna Nude Dari Salsa Aplikasikan Keseluruh Permukaan Bibir Selanjutnya Aku timpa Dengan Lip cream OMG Yang merah Nomor 12 Scarlet Dan terakhir Tinggal Aplikasikan Lip gloss Ini aku pakai Dari Focalur Yang nomor 01 Crystal Supaya terlihat Ada efek Mewah Lamuir Mucur Dan ini Untuk tutorial Makeupnya Semoga Suka Semoga Bermanfaat Sampai jumpa Di video Aku selanjutnya Saya Dewi Wassalamualaikum Selamat menikmati Selamat menikmati selamat menikmati